Hai semua, di video kali ini saya mau nge-share lagi cara edit efek Glitz menggunakan film Mora. Tapi kali ini agak berbeda dengan tutorial Glitz sebelumnya, karena di sini saya akan perlihatkan basic-nya yaitu cara yang lebih mudah dan lebih simple. Contohnya berawal dari teks biasa dengan sound effect-nya seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, sebelum edit, tentunya kalian harus menyiapkan sound effect Glitz-nya. Buat teman-teman yang mungkin belum punya, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah, jadi di sana kalian bisa download 70 sound effect Glitz secara gratis, seperti yang saya pakai sekarang. Pertama kita import dulu sound effect-nya, kemudian tarik ke timeline. Lalu kita bisa pilih salah satu atau bagian yang mau kita pakai. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, sekarang kita pergi ke titles. Pilih saja yang default ini, kita tarik ke timeline, lalu kita samakan durasinya dengan sound effect-nya. Nah, buat kalian yang misalnya mau pakai logo, kalian bisa import dan letakkan gambar logo kalian di atas sound effect-nya ini. Karena basic-nya cara edit-nya sama seperti yang akan saya tunjukkan. Kemudian pada teks-nya ini kita klik dua kali dan masuk ke advanced buat edit teks-nya lebih lanjut. Jadi di sini kalian bisa ubah tulisannya, pilih font yang kita mau, lalu kita bisa atur lagi ukurannya, warna, dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk animation-nya pilih saja tanpa animation. Misalnya saya buat high deck di sini. Kalau sudah, klik OK. Nah, sekarang kita pergi ke efek. Jadi basic-nya di sini, kita bisa pakai tiga efek, yaitu efek glitch, efek sick, dan distortion. Nah, untuk efek glitch, kita bisa temukan dari TV static di sini. Dari beberapa pilihan yang ada, kita bisa pakai salah satunya. Nah, contohnya di sini, saya pakai efek strong glitch yang ini. Kita bisa tarik ke timeline, tempatkan di layar di atas teks-nya. Lalu samakan durasinya dengan sound effect-nya. Nah, kalau kita lihat, hasilnya baru seperti ini. Selanjutnya, kita cari efek sick yang bisa kita temukan di sini. Salah satunya, kita bisa pakai efek extreme ini. Nah, kita tarik lagi ke timeline, tempatkan lagi di layar di atasnya, dan samakan lagi durasinya. Nah, kalau kita lihat sekarang, hasilnya seperti ini. Nah, barulah sekarang, kita cari efek distortion, kita bisa temukan di sini. Kita bisa pakai salah satunya, biar efek glitch yang kita buat terlihat lebih menarik lagi. Jadi, kalian bisa coba-coba pilihan efek distortion yang ada di sini. Saya contohkan dulu dengan memakai chromatic aberration. Tarik ke timeline, tempatkan di layar di atasnya lagi, dan samakan lagi durasinya. Nah, kalau kita lihat, hasilnya jadi seperti ini. Nah, untuk seberapa strong efek-efeknya ini, masing-masing kita bisa atur dengan cara mengklik dua kali. Tapi di sini saya akan biarkan semuanya secara default, karena saya akan tunjukkan dulu langkah selanjutnya. Kita bisa dengarkan lagi sound efeknya baik-baik, karena kita akan lakukan split pada teks dan ketiga efek yang sudah kita tambahkan ini. Kuncinya, split di bagian yang dirasa soundnya terdengar berbeda. Untuk di bagian awal dan akhir, kita bisa split dulu. Nah, setelah saya dengarkan, untuk sound efek yang saya pakai ini akan saya split di bagian sini. Dan satu lagi di sini. Jadi seperti yang terlihat, sekarang saya sudah mendapatkan lima potongan seperti ini. Untuk potongan efek-efek di bagian awal dan akhir, kita bisa delete dulu. Tapi sebelumnya, kita op-kan dulu auto ripple-nya dari sini, biar efek-efek yang di tengah tetap berada di posisinya. Selanjutnya, untuk efek-efek yang tersisa ini, kita bisa atur seberapa strong-nya. Sekali lagi menyesuaikan dengan sound efeknya. Nah, dari sound efek yang saya pakai ini, untuk di bagian tengah di sini, saya rasa audionya agak menurun. Jadi, di sini saya akan kurangin ketiga efek yang berada di atasnya ini. Nah, tentunya kalian bisa berkreasi lebih lagi dengan menambahkan efek distortion lagi yang bisa kita ambil dari sini. Kalian bisa coba-coba saja bawa ke timeline seperti ini. Atur posisi dan durasinya, jangan lupa lihat hasilnya seperti apa. Contohnya, saya pakai lagi efek blur di sini dan fisheye di sini, karena saya merasa puas dengan hasil seperti ini. Nah, sampai di sini sudah selesai, jadilah hasilnya seperti ini. Jadi itulah basic edit di film Mora untuk membuat efek glitch. Like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan berkomentar di bawah. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya.